Pemirsa Panitia khusus mengawasan penanganan pandemi COVID-19 DPRD Kota Mataram melaporkan hasil kerjanya melalui rapat paripurna DPRD Kota Mataram yang digelar pada kamis pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kota Mataram turut menyerahkan keputusan DPRD Kota Mataram tentang catatan dan rekomendasi Dewan terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Kota Mataram. DPRD Kota Mataram pada kamis 27 Agustus pagi tadi menggelar rapat paripurna untuk melaporkan hasil kerja panitia khusus pengawasan penanganan pandemi COVID-19 DPRD Kota Mataram. Jalannya rapat paripurna yang digelar secara virtual ini sempat terhenti akibat mengalami kendala teknis, penyusul terjadinya pemadaman listrik. Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19 DPRD Kota Mataram, Abdurrahman, dalam laporannya menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Pansus dalam mengawasi pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kota Mataram. Pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran misalnya, Pansus menilai perencanaan anggaran penanganan COVID-19 tidak disertai dengan hasil gajian, sehingga terkesan dibaksakan dan hanya sebatas melaksanakan amanat SKB dua menteri. Selain catatan, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah Kota Mataram. Terkait kebijakan penggunaan anggaran daerah misalnya, Pansus merekomendasikan agar alokasi anggaran penanganan COVID-19 lebih difokuskan ke dua instansi, yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Mataram. Sedangkan anggaran pencegahan diminta lebih difokuskan di tiga instansi, yaitu BPBD, Satpol PP, dan Kecamatan. Hal ini penting agar tidak ada tumpang tindih anggaran dalam pelaksanaannya. Selain terkait anggaran, Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah Kota Mataram harus melakukan gajian dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat dilaksanakannya kegiatan belajar-mengajar dengan tatap muka. Mendorong pemerintah Kota Mataram membentuk regulasi atau aturan terkait penanggulangan penyakit penular. Lima, mengevaluasi program BCPL dan memaksimalkan penegakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketentraman umum, serta peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang sistem keamanan lingkungan dalam penanganan COVID-19. Nah, pemerintah Kota Mataram harus melakukan gajian dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mempercepat dilaksanakannya kegiatan belajar-mengajar di masing-masing satuan pendidikan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Untuk diketahui, selain digelar dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Pansus Pengawasan Penanganan Pandemi COVID-19, Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi ini juga digelar dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi Dewan terhadap nota keuangan perubahan ABBD Kota Mataram tahun agaran 2020.